Halo selamat siang kawan Kijomania ketemu lagi dengan channel saya channel tutorial ya yang kali ini saya akan memberikan tips dan berbagi pengalaman tentang apa ya berkaitan dengan pertanyaan beberapa kawan Kijomania pagi tadi ya jadi tadi pagi tadi ada pertanyaan yang pertama yaitu kenapa burung mudah hutan dari yang diberi dari pasar tradisional itu gampang mati selanjutnya ada lagi pertanyaan burung-burung yang diberi grobyok itu di pinggir jalan atau di pasar-pasar pasar besar itu sering mati apakah burung-burung tersebut pancingan seperti itu ya jadi intinya ini tentang burung grobyok yang gampang mati seperti itu menurut saya pendapat saya begini tapi sebelum itu subscribe dulu yang belum subscribe biar channelnya lebih berkembang ya oke yang sudah subscribe dan mengikuti saya saya sampaikan terima kasih dan juga teman-teman yang memberikan dukungan mungkin ada kekurangannya nanti bisa ditambahkan teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman lain ya seperti itu oke saya menjawab pertanyaan teman-teman itu berdasarkan pengalaman jadi yang sudah saya alami seperti itu ya oke saya sedikit bercerita ya dulu awalnya datangin burung yang mudah hutan khususnya itu dari ketika kurang lebih 5 tahun yang lalu ya dari pulau Kalimantan itu saya datangkan itu perekor dari sana itu burung Kalimantan kalau tidak salah 400-500 ribu segitu ya tapi anehnya di bakul besar sudah di Jawa atau di Jawa Timur ya saya tidak menyebutkan inisialnya saya ngambilnya itu malah di bawahnya jadi kalau dari pulau Kalimantan itu saya ngambil harga 400-500 mungkin sampai sini sekitar 500-an ya 500-600 per ekor itu burung tetapi saya menemukan bakul atau pengepul lebih besar dari saya itu saya bisa ambil di sana itu di sini cuma harga 300-400 seperti itu jadi pengalaman saya yang burung saya saya datangkan awal kali itu saya datangkan sendiri misalkan dari jumlah 10 ekor mungkin kematian itu cuma 1-2 ya seperti itu bahkan jarang sekali kematian tetapi untuk yang saya beli awalnya untuk merawat burung mudah hutan kropia itu yang saya beli di pengepul itu itu bisa 50% bahkan lebih seperti itu jadi itu pengalaman saya pertama saya heran kenapa di sana lebih mahal atau di sini lebih murah seperti itu mungkin kasusnya teman-teman hampir sama yang saya alami cuman kalau yang saya alami ini sering sekali dan terlalu sering jadi saya bisa menceritakan seperti itu setelah saya amati burung yang saya beli yang saya datangkan sendiri itu satu burung pilihan yang kedua burung itu di jalannya itu dikasih makan normal dan dirawat dengan bagus seperti itu tanpa dopingan jadi burung yang saya datangkan sendiri itu kenapa lebih mahal itu disana itu satu pilihan itu dan juga tanpa dopingan sampai rumah jadi ketika dia itu capek yang penting posisinya gemu itu cepat pulihnya seperti itu ada lagi yang kedua itu kasus yang saya beli dari pengepul lain itu posisinya itu biasanya walaupun gemu itu badannya itu ampang maksudnya ampang itu sorry ya ampang itu kurang istilahnya kurang kurang bobot lah seperti itu kalau dipegang walaupun gemu itu saya rasa itu ada pengepul juga yang memakai doping atau istilahnya obat seperti itu kenapa saya anggap demikian karena ya itu tadi jadi untuk gemuknya itu gemuk tidak wajar seperti itu oleh sebab itu saya berikan kesimpulan itu saya pernah meneliti juga kenapa burung yang gemuk tiba-tiba burung kropiok tiba-tiba mati seperti itu kita bisa mengamati ya misalkan teman-teman beli di pasar tradisional walaupun gemuk itu ada tip-tip khusus yang pertama yaitu kalian lihat kalian pilih yang keretekan kenceng dan gemuk tapi gemuknya itu jangan asal gemuk ya kalian lihat badannya gemuk warna merah seperti itu kalau gemuknya warna pink itu saya rasa burungnya itu walaupun gemuk tetapi dalamnya itu mungkin dia apa kena doping apa gimana seperti itu jadi banyak banyak kasus lah kalau badannya pink itu saya pernah beberapa kali membuktikan mempraktekan burung yang badannya gemuk warna merah itu lebih hampir 90% ya daya tahannya lebih kuat tetapi kalau warnanya pink nanti kalian bisa lihat ya kalau di kropiokan kan tidak apa-apa kita melihat bakulnya yang megang kita yang niup itu ya tidak apa-apa supaya lebih aman seperti itu jadi kita pilih yang keretekan kenceng burungnya gesit jangan yang lentuk biasanya yang warnanya pink itu walaupun gemuk itu kelihatan nano ya kelihatan lesu seperti itu jadi teman-teman itu yang pemula saya dulu seperti itu jadi pilih burung itu ketika di pengepul saya pilih yang jinak-jinak gemuk-jinak gemuk-jinak ternyata gemuk-jinak itu juga ada kelemahannya seperti itu tadi jadi sorry tadi saya jeda ya mungkin saya sedikit berberit-berit karena apa saya langsung bicara langsung tidak saya rancang atau gimana ini sangat penting sekali untuk teman-teman yang penghobi ngombyok saya juga penghobi ngombyok karena apa harganya itu lebih murah dan apa ya kalau bisa merawat ya untung kita pasti untung lebih banyak seperti itu saya tambahkan lagi jadi memilihnya itu jangan asal jinak seperti itu ya itu tadi sangat penting memilih berdasarkan gemuk dan warna badannya dan keredekannya seperti itu ada pun kasus-kasus yang mati itu biasanya mudah hutan itu memang gampang stress sekali jadi untuk perawatan mudah hutan itu harus kita itu harus ekstrasabar dan apa ya ya sabar sekali intinya seperti itu harus sabar suatu misal ini saya punya cerita lain itu tentang perawatan mudah hutan kemarin ada teman-teman itu teman saya itu yang katanya disemprot di PP supaya jinak sebetulnya itu salah ya untuk perawatannya jadi yang benar itu ditaruh di tempat tenang makan dikasih makan rutin gitu aja selama satu minggu bahkan dua minggu ya terus kalau sudah kelihatan burungnya kelihatan sehat benar-benar fit bisa kita kerambah setiap hari seperti itu jadi jangan terlalu ekstrim langsung kita jemur ditaruh di tempat rame seperti itu nanti kalau kalian tidak tahu kondisinya pasti dia itu loncat-loncat karena loncat-loncat itu akhirnya tidak mau makan stress dan mati seperti itu biasanya kasusnya seperti itu untuk satu dua pertanyaan tentang murai batu pancingan terus terang saya selama ini yang saya suka itu murai batu ya itu saya pengepul burung termasuk krobio atau ombyokan seperti itu itu kalau burung pancingan sendiri saya itu sudah membuka mungkin lebih dari 50 ekor ya jadi saya ekrek-ekrek saya buka yang mati yang bagaimana karena apa dulu waktu ada pengiriman mungkin di kapalnya itu miring jadi tidak ada kasih makan jadi sampai sini itu sudah lemes-lemes terus terang ada mati jadi kalau saya mengepul burung itu saya jual yang sehat yang sakit itu saya sehatkan dulu baru dijual kecuali ada yang mau mengambil resiko dengan harga murah seperti itu ya makanya bertahan sampai sekarang oke kita lanjut tadi ada teman yang datang sorry ya jadi seperti itu ya jadi untuk yang bakul mungkin teman-teman mengira itu keuntungan bakul itu banyak sekali khususnya bakul kropiok belum tentu ya jadi kalau misalkan di kalkulasi ini saya bicara sedikit tentang penghasilannya mungkin kalau di kalkulasi per ekor itu kita untung 100-200 untuk kropiok tetapi itu kalau hidup seperti itu jadi untuk 10 ekor untuk 10 ekor burung itu kalau mati satu itu ya pak pok pak pok seperti itu tapi untuk kita bertahan jadi punya tri-tri khusus tersendiri jadi kita itu mengutamakan barang yang kualitas bagus maksudnya itu kalau tidak sehat tidak akan kita kirim seperti itu jadi mutu kita jaga untuk sampai sekarang ini kita bisa bertahan jadi untuk pengumpul-pengumpul lain disitar sini kayaknya sudah banyak yang bangkrut atau gulung tikar seperti itu kembali lagi ke topik tadi ya jadi saya selama ini sudah kalau namanya mengotopsi atau mengoperasi burung itu sudah puluhan kali ya tidak bisa saya ceritakan dan sayangnya dulu itu belum ada belum kenal youtube tidak saya videokan waktu datangin banyak jadi tidak punya dokumentasi cuma bisa cerita seperti ini bahwa intinya selama saya mengoperasi itu tidak ada burung yang ada pancingnya seperti itu pernah ada dua tiga kasus ya kalau tidak salah dulu itu pernah orang beli dari rumah saya kira-kira tiga tahun yang lalu itu datang setelah satu bulan burungku mati ada pancingnya seperti itu memang dari sana dari pengepul saya itu sudah terpercaya kalau ada pancingnya bahkan mau diganti lima ekor seperti itu jadi nanti saya juga kasih garansi kalau ada matinya saya kasih satu ekor saya kan untung empat ekor dari pengepul saya tetapi itu sangat tidak mungkin ya karena apa kita tahu di sana itu tidak ada pancingnya pancingan jadi satu kasus kemarin satu kasus yang bilang itu pancingan saya itu suruh datang ke rumah setelah saya tanyakan dia itu gugup jadi matinya burung murai batu itu karena saya ngambil kesimpulan karena salah perawatan seperti itu tadi jadi ada dua lagi kasusnya sama katanya pancingan saya suruh datang ke rumah saya pura-pura ngertak mau saya penjarakan kalau berbohong itu kemarin malah grewelli dia akhirnya bilang terus terang apa ya buat minta ganti rugi seperti itu karena apa setelah dioperasi itu memang ada pancingnya tetapi pancing itu kan burung sampai sini ada satu bulan ya prosesnya dari pemikat terus ditahan dulu masuk ke pengepul kecil sananya terus dikirim ke sini itu prosesnya lama sekali tidak langsung mikat langsung sampai sini jadi kalau bayangkan misalkan logam itu ada satu bulan dua bulan itu paling tidak itu untuk logamnya itu sudah ada namanya berkarat ya lah itu pancingnya baru dan lebih anehnya lagi untuk kalian lihat burung itu kepalanya kecil segitu ya itu sebelumnya ada dua rongga yang satu pernapasan yang satu untuk menelan makanan jadi ada juga itu yang pengen minta ganti pancingnya itu lewat lubang pernapasan itu najapnya jadi unik sekali jadi apa ya selama ini intinya saya belum pernah menemukan pancing burung pancingan seperti itu saya rasa kalau masalah pancingan itu kurang lebihnya seperti itu mungkin ada yang menduga-duga mungkin dugaan saya apa ya ya seperti itu tadi burungnya mau mati lalu dikasih pancing ataupun faktor lain yaitu pedagangnya yang nakal burung biasanya burung gembung diakukan non gembung daripada hidup nanti minta ganti mungkin yang aja dikasih pancing tapi itu sangat tidak mungkin sekali kalau seperti itu menurut saya jadi teman-teman sendiri kalau membeli Om Piyokan harus berhati-hati supaya tidak rugi sekian video saya itu dari pengalaman saya mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain nanti bisa dibantu menjawab di kolom komentar channel ini ya terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe subscribe dulu gratis oke salam kecamannya kompak selalu selamat menikmati